Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel angka desain nah pada video kita kali ini kita akan coba untuk bikin banner ya teman-teman yaitu banner sebelah contohnya seperti ini seperti yang sudah saya buat Nah kita akan coba untuk buat lagi desain yang mirip seperti ini mulai dari nol untuk langkah pertama teman-teman tentukan dulu ukurannya ya untuk contoh saya kali ini saya menggunakan ukuran yang panjang teman-teman yaitu 100 cm x 20 cm nah untuk bahannya sendiri ini saya sudah siapkan download beberapa bahan yaitu gambar produknya seperti gambar sebelah ini ya dan juga gambar api ini api yang sudah transparan png nanti saya share linknya di kolom deskripsi untuk download gambar api seperti ini ya teman-teman ini saya juga download dari apnj3 gratis ya teman-teman tentunya dan juga untuk logonya ini menyesuaikan dengan sosial media teman-teman nah untuk langkah awalnya kita atur dulu untuk media ukurannya yaitu menggunakan retangle tool atau F6 pada keyboard nah ini tinggal kita seret seperti ini saya kasih warna putih dulu untuk outline-nya kita klik kanan pada warna putih ini karena backgroundnya saya bikin gelap ya teman-teman jadi biar terlihat untuk garisnya misal seperti ini lalu saya tentukan ukurannya disini ya teman-teman kolom untuk menentukan ukuran ini satunya saya bikin cm nah untuk backgroundnya saya juga menggunakan background merah ini ya teman-teman teman-teman bisa kita ketikkan juga di Google background merah atau nanti saya juga bisa sertakan link download dari backgroundnya ini ini seperti ini untuk tulisannya kita menggunakan text tool atau f8 kita tulis aja dulu dulu semuanya ya temen-temen Hai ponnya saya ganti menggunakan pon cecep handwriting oke untuk tulisan seperti ini ini saya menggunakan banyak sekali layar ya teman-teman kita copy copy menjadi tiga bagian seperti ini tulisannya yang pertama kita kasih warna pale yellow atau putih juga bisa lalu kita klik kanan pada bagian warna hitam ini dan kita klik dua kali ada bagian pojok kanan bawah ini bagian hairline ini ya warna hitam ini kita klik dua kali lalu kita tentukan untuk besar tebal ukuran dari outline-nya ini kita centang semua ya teman-teman dan pada bagian corner line dan posisi ini kita pilih yang tengah saja semua kemudian kita oke nah kita bandingkan dengan contoh dan kurang masih besar ya teman-teman kalau masih kurang besar kita edit lagi kita berbesar seperti ini kita miripkan dengan contohnya ya teman-teman nah seperti ini lalu untuk gambar yang kedua ini kita menggunakan gradasi warna yaitu Interactive Fill Tool kita klik lalu kita seret seperti ini pada bagian atas kita kasih warna kuning yang cerah dan bagian bawah kita kasih warna kuning yang sedikit agak gelap nah seperti ini lalu kita atur posisinya menjadi seperti ini jika sudah teman-teman tinggal pilih objek power clip flash insert frame kita klik pada bagian pale yellow ini ya nah hasilnya akan seperti ini dan yang tulisan ketiga ini ini kita klik kanan pada bagian warna putih lalu kita pilih outline pennya sama airline ya di bawah ini yang bagian warna ini kita klik dua kali lalu pada bagian ketebalan kita bisa rubah menjadi dua kali yang hitam ini tadi ya misalnya tiga nah seperti ini lalu pada bagian warna kuning ini kita shift dan backup oke lalu kita tandai kedua tulisannya ini dan kita tekan pada keyboard C kemudian E cara bergantian ya teman-teman nah hasilnya akan seperti ini ini saya kurangi dulu sedikit oke hasilnya seperti ini untuk tulisan yang bawahnya sama kita menggunakan text tool selamat menikmati oke teman-teman untuk tulisannya ini sama ya teman-teman saya menggunakan text handbraithing kemudian kita kasih warna hitam klik kiri dan klik kanan pada warna putih lalu untuk ketebalannya kita bikin satu ini kita centang semua oke seperti ini ya teman-teman nah untuk backgroundnya ini tinggal kita masukkan ya teman-teman kita objek power clip class insert frame kita klik pada bagian backgroundnya ini tadi ya nah hasilnya seperti ini lalu untuk gambar sebelah kiri saya menggunakan gambar sebelah nah ini gambarnya juga saya download dari internet ya teman-teman oke kita atur seperti ini dan kita pilih objek power clip class insert frame nah sama ya seperti tadi kemudian untuk efek apinya ini saya menggunakan efek api ini ini saya copy menjadi dua bagian ya jadi dua bagian seperti ini lalu kita miringkan yang satu dan yang satunya kita atur seperti ini nah lalu kita power clip juga ya teman-teman tinggal kita tata posisinya nah misalnya seperti ini ya teman-teman lalu teman-teman tinggal tekan ctrl backdown satu kali saja agar posisinya berubah di belakang gambar mangkok ini nah tinggal kita atur selagi sedikit-sedikit untuk posisinya kita atur lagi musik 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 hai 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 Nah misalnya seperti ini ya teman-teman kurang lebih hampir mirip Nah misalnya seperti ini Kemudian yang bagian kanan ini efek awan warna hitamnya ini Saya menggunakan ellipse tool Kita bikin menggunakan ellipse tool secara manual ya teman-teman Dari lingkaran-lingkaran ini kita copy Dan kita atur sesuai dengan tempat atau space yang kosong ini Ini kita bentuk satu-satu ya dari lingkaran-lingkaran ini Sesuai selera dari teman-teman Oke misalnya seperti ini Lalu kita tandai semua dan kita kasih warna hitam Kemudian kita pilih menu objek Kita power clip lagi ya teman-teman Nah seperti ini Lalu kita pilih pen tool Kita bikin objek sambungannya Nah seperti ini dan kita kasih warna hitam Lalu kita pilih objek dan kita power clip lagi Nah seperti ini kira-kira hasilnya Nah untuk tulisan dan juga efeknya seperti ini Gambar seperti ini Kita bikin saja manual Tulisannya kita tulis dulu Untuk warnanya saya menggunakan warna yang kontras ya Disini saya menggunakan warna merah misalnya Untuk memisahkan objek Kita tekan pada keyboard ctrlk Oke seperti ini Tinggal kita kasih gambar Menggunakan pen tool Manual ya teman-teman Nah seperti ini Lalu kita gabung Menggunakan will Kita tandai dulu ya Dua objeknya ini Objek yang bawah dan juga objek yang atas Dan kita pilih menu will Nah kurang lebih seperti ini Untuk gambar kasarnya ya teman-teman Nanti teman-teman bisa edit sendiri Sesuai dengan selera teman-teman Atau teman-teman juga bisa download Speech bubble Di google juga ada banyak Bikin sendiri juga bisa hasilnya seperti ini Kita tekan ctrlk Sampai semua tulisannya berada di atas Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Tinggal kita kasih sedikit lagi efek Garis-garis warna kuning Menggunakan pen tool lagi ya teman-teman Tinggal kita seret-seret seperti ini Terima kasih telah menonton! Oke seperti ini ya teman-teman Untuk tulisannya tinggal teman-teman ketikkan saja Untuk font disini saya menggunakan font standar Yaitu font silibri Tetap untuk tulisannya kita bisa menggunakan text tool ya teman-teman Nah setelah kita tulis semua Tinggal kita atur untuk tulisannya menggunakan font silibri Oke jika sudah teman-teman tekan ctrlk pada keyboard Dan tinggal kita atur Untuk besar kecil dari tulisannya ya teman-teman Ini kita samakan untuk yang bagian nama dan juga nomor telponnya Nah misalnya seperti ini tinggal kita atur untuk posisinya Penempatannya kita atur sejajar seperti ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke selanjutnya untuk logo dari WA dan juga logo dari IG-nya Bisa teman-teman dilihat sendiri Ini untuk sekedar contoh Tinggal kita atur posisinya Lalu kita perkecil bareng Kita perkecil sama-sama dan kita tinggal atur di tempat-tempat seperti ini Nah kira-kira seperti ini Tinggal kita kasih garis tengah Seperti ini ya teman-teman hasilnya Jadi desain banner sebelahnya sudah jadi Oke kira-kira hasilnya akan seperti ini Kurang lebih hampir mirip ya teman-teman Nah begitu ya teman-teman caranya Untuk mendesain banner sebelah Menggunakan aplikasi CorelDRAW X7 Nah jika teman-teman ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan Bisa teman-teman ketikan di kolom komentar di bawah Atau bisa juga teman-teman chat saya Nanti akan saya cantumkan nomor WA saya di kolom deskripsi Oke sampai jumpa Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Sampai ketemu lagi di video saya